Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Triana Wayene Astuti Kali ini saya akan memaparkan Strategi penyampaian materi Agenda 3 yaitu Manajemen ASN dan Smart Governance Materi untuk Agenda 3 ini akan kita bagi dalam 7 tahap baik itu sinkronus maupun asinkronus Untuk yang pertama yaitu sinkronus yang akan dilaksanakan 26 April 2022 selama 2 jam pelajaran Pertama-tama mungkin saya akan memperkenalkan diri pastinya latar belakang saya kemudian saya akan menjelaskan apa pentingnya Agenda 3 dan apa keterkaitannya dengan Agenda 1 dan 2 Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan overview hasil pembelajaran peserta terhadap modul Manajemen ASN dan Smart ASN Setelah itu dilanjutkan dengan tanya-jawab dan diskusi jika ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh peserta Kemudian di akhir jam pelajaran akan saya jelaskan tentang tugas pertama untuk asinkronus peserta Untuk tugas asinkronus peserta yang pertama yang dilaksanakan selama 3 jam pelajaran saya akan mempersilahkan mereka untuk membuat rekaman video terkait resume atau apa yang dapat mereka ambil dari modul yang telah mereka pelajari yaitu Manajemen ASN dan Smart ASN Masing-masing maksimal selama 3 menit Kemudian bisa diunggah di LAMS Untuk pertemuan tetap muka selanjutnya yaitu tanggal 27 April selama 3 jam pelajaran Karena masih pagi Saya akan menyampaikan salam dan mungkin menyemangati mereka di pagi hari agar lebih semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini Kemudian kita lanjutkan dengan pemaparan tugas yang pertama karena hanya 10 orang sepertinya akan lumayan singkat Kemudian kita lanjutkan dengan feedback dan diskusi saling berbagi pengalaman tentang apa yang mereka ambil dari apa yang bisa mereka ambil dari modul yang mereka pelajari Kemudian saya akan memberikan pendalaman materi lagi tentang Smart ASN dan Manajemen ASN dilanjutkan dengan penjelasan tugas yang kedua dan ketiga karena selanjutnya akan dilaksanakan secara asinkronus Untuk tugas asinkronus yang pertama tanggal 27 April yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh peserta selama 6 jam pelajaran akan kita bagi menjadi 3 kelompok karena 1 kelas hanya 10 orang Kemudian kita minta mereka berdiskusi dan membuat paparan contoh good and bad governance yang ada di Indonesia Kemudian nanti masing-masing contoh itu akan mereka paparkan di sinkronus selanjutnya selama maksimal 10 menit Sedangkan tugas asinkronus yang ketiga dan keempat selama 6 jam pelajaran yang pertama itu tugas individu Saya mengharapkan mereka dapat menguraikan harapan dan apa yang akan bisa mereka kontribusikan sebagai PNS di PPKRI dalam kerangka tupuksi mereka dalam jabatan mereka yang akan mereka emban dalam video berdurasi maksimal 5 menit Kemudian yang keempat karena mereka sudah di unit kerja definitif maka kami harapkan mereka bisa mencari atau mengidentifikasi isu aktual di unit kerja mereka sebalikus mencari alternatif rencana atau gagasan pemecahan masalahnya Selanjutnya pada tahap sinkronus tanggal 28 April Yang pertama nanti akan saya sampaikan video singkat mungkin ya jok-jok atau iklan yang lucu mungkin agar dapat membangun aura yang bagus positif di pagi hari mungkin kemudian untuk selanjutnya pemaparan tugas yang kedua oleh masing-masing kelompok maksimal 10 menit kemudian dilanjutkan dengan feedback dan diskusi nah kemudian ada sedikit kuis nanti tentang manajemen ASN dan Smart ASN dilanjutkan dengan pemaparan tugas yang ketiga dan feedback dari peserta lain selanjutnya akan kembali kepada saya memberikan apresiasi atas apa yang mereka lakukan dan penguatan pada tujuan pembelajaran agenda 3 disertai dengan kesimpulan untuk tahap yang terakhir sinkronus 29 April dengan 2 jam pelajaran saya akan meminta mereka memaparkan apa yang sudah mereka dapatkan isu-isu apa kemudian saya berikan contoh-contoh aktualisasi yang sudah ada yang di unit kerja contoh aktualisasi di unit kerja yang sudah berjalan dan mungkin bisa menjadi contoh atau acuan bagi para peserta untuk memilih kemudian dilanjutkan dengan feedback dan penguatan akan agenda 3 serta pemberian motivasi kepada para peserta nah demikian kira-kira yang akan saya sampaikan dalam pemaparan materi agenda 3 manajemen ASN dan sumata ASN untuk LATSA CPNS tahun 2021 sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh